Halo, ada bentol di jedat saya, karena nyamuk-nyamuk sialan itu. Jadi hari ini kegiatannya adalah tidak ada. Karena tidak ada kegiatan, makanya aku mau nge-vlog. Dan banyak banget yang request, nge-vlog berdua orang ini dong. Terus kalau nggak, Kak bikin wine fine day sama orang ini dong. Kalau nggak, bikin konten apapun deh berdua dia. Katanya gitu kan. Yaudah aku turutin hari ini karena nggak tahu mau ngapain. Terus orangnya, ada yang bisa tebak nggak sih deh siapa? Pokoknya ciri-cirinya tuh katanya nih ya, katanya orang-orang, dia mirip aku. Tapi aku juga sama dia lama-lama ngerasa, hmm, kayaknya iya deh. Iya, 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 iya. Ada gitu ciri-ciri lainnya, kata orang-orang. Tapi emang iya sih ini identitas dia kayaknya. Dia wangi banget. Kalau bilang gondrong ketauan, udah lah ya. Ya dia, pokoknya dia menghidap sini. Dia tuh kan sering banget kesini kan. Nah, terus aku sering gitu kayak nginep aja lah, ketemunya biar lama. Soalnya setiap ketemu nggak pernah cukup, nggak pernah puas gitu. Kayak ya emang nggak pernah cukup gitu kan, ngeris orangnya. Udah gitu aku bilang ke dia, coba tanya deh sama mama kamu boleh nggak sih nginep. Terus kata dia, coba tanya dulu sama mama papa kamu lah. Terus kata mama, boleh. Tapi tidurnya di kamar kamu ya, udah gitu. Harus lagi ada mama papa pihak dirumah, katanya gitu. Kebetulan kalian nggak usah takut nih, nggak akan macem-macem. Karena di rumah aku, setiap sudutnya tuh ada CCTV. Jadi udah gitu monitornya dari kamar mama dan dari ruangan tengah. Jadi nggak akan macem-macem. Udah tenang ya, tenang. Oke. Lagi itu di rumah aku juga lagi ada nenek aku sama nenek aku yang satunya lagi. Yaitu adiknya nenek aku. Jadi dodoanya nenek aku lagi di sini. Jadi kita tuh nggak bener-bener berdua gitu. Dan semuanya juga deket banget sama Ray. Jadi yaudah. Kayak udah member keluarga ini gitu. Ya meskipun belum ya, tapi calon-calon. Sombong amat. Akhirnya aku bilang ke mama dan jawaban mama seperti itu. Terus kan dari kemarin mama lagi balik-balik ke Bandung. Karena Zara tuh lagi nggak di rumah. Dia lagi syuting Virgo. Terus aku cari tanggal yang kira-kira mama di sini. Nah, pas mama udah di sini. Ray akhirnya ngomong tuh ke mamanya. Dan alhamdulillah boleh. Makasih ya mamanya Ray. Awalnya sih bercanda-bercanda. Kapan nginep, kapan nginep. Tapi kan kayaknya nggak mungkin gitu. Nggak taunya kata mama boleh kan. Yaudah. Akhirnya hari ini tanggal yang pas. Sebelum katanya Ray tuh mau ada menggung keluar kota kan. Padahal sehari doang apa dua hari gitu. Cuman kan kayak biar nginep dulu deh sebelum kamu punya. Padahal perginya bentar doang. Sebenernya aku sama Ray tuh, kita tuh banyak banget plan sih. Jujur. Selalu banyak, selalu nambah terus plannya tuh. Kayak waktu itu sempat sepedahan sama dia. Atau bowling-bowling. Udah dua kali apa tiga kali gitu. Bowling bareng dia. Emang olahraga mulu. Tema pacarannya tuh olahraga gitu. Terus, apalagi ya plan sama dia tuh banyak. Kebanyakan tuh kayak, Nang kita ke Bandung yuk beberapa hari gitu. Atau enggak. Nang kayaknya Jogja seru sih naik kereta gitu. Belum jadi ya nantilah ya kapan-kapan. Ya banyak lah plannya sebenernya. Plan yang jarak jauh maupun dekat. Cuman biasanya ujung-ujungnya pas hari ha. Hari ha. Pas hari pacarannya tuh ya. Cuman waktunya abis sama duduk. Live IG bareng. Kalau enggak kita. Aku kalau pacaran sama dia gak jelas banget. Kita main ABC 5 dasar. Nama bapak-bapak WhatsApp. Kalau enggak main ABC 5 dasar. Nama ibu-ibu jemput anak sekolah. Ya. Yang aneh sih. Cuman ya pasti seru sih. Karena dia tuh kan orangnya lucu banget ya. Kalian nonton aja. Oh iya. Setiap aku live IG tuh ya. Banyak yang bilang. Coba kalian bikin vlog. Terus ceritain awal ketemu. Pertama kali aku ketemu Ray ada di vlog. Yang judulnya. Nonton konser bareng gila. Disitu ada abis ngobrol sama om Marcel. Dikenalin ke Ray. Nah disitu. Awal aku kenal. Oh kenapa aku cerita disini gak nungguin Ray. Karena kalau ada dia nanti ceritanya jadi berubah. Di modif dulu. Ntar dia bisa ngaku-ngaku. Tuh aku nge-react story dia. Padahal enggak. Jadi bintang tamunya udah dateng. Dia pura pura gak liat. Padahal dia liat. Sesuanya ngapain padahal udah tau. Ngomong apa sih? Enggak. Kamu udah shooting dulu tadi ya Pak? Enggak. Kamu ngobrol dari situ? Iya ngobrol doang. Ngobrol sama kamera. Mas Ray hari ini kegiatannya apa? Coba diceritain. Pergi sama kamera? Tadi udah ngobrol apa aja. Aku bilang hari ini ada yang mau nginep disini. Terus karena kemarin pas live. Banyak yang nanya. Ceritain dong pas pertama kenal di vlog. Terus aku bilang kan. Kalau ceritanya depan Ray nanti ada yang di modif sama dia. Jadi aku cerita duluan. Coba versi kamu. Awal kenal ini aku namanya kok awal kenal kan. Awal itu tuh DM misalnya kayak bulan. Iya DM kan di pantai ya. BX kamu tuh pernah BX aku gak screenshot oke tuh. Iya mah bukan aku-bukan aku kan. Bukan aku kan. Bukan aku. Bukan aku. Bukan aku. Bukan aku. Bukan aku. Bukan aku. Abis itu udah abis itu gak chat lagi. Belum chat lagi kan? Iya belum. Belum. Abis itu gak sengaja ketemu di salah satu festival. Itu menerima di Goyang Festival. Abis itu dari situ waktu pas lagi siap-siap. Berapa belas minit sebelum naik panggung. Waktu itu gue ngerokok. Dan ngerokokan sendirian ngerokok di situ di backstage. Terus pas mau masuk. Pas mau masuk ada kamar sel waktu itu. Ya abis itu ketemu kamar sel tos. Abis itu masuk. Tapi sebenernya gue udah liat-liat. Atau dia deh. Malas banget. Terus abis itu dipanggil lo kamar sel. Adek gue mau foto nih. Bukan dia yang manggil kan. Orang ada. Soalnya orang itu. Aku tuh pernah ketemu dia waktu itu di Sounds Project. Terus ketemu pas dia manggilin kamu. Terus ketemu lagi di yang kita nonton Noah. Itu dimana? Nah disitu ada dia juga. Dia ngeliat lah. Kok udah bareng kan dia yang manggilin kamu. Yaudah itu. Abis itu katanya kata-kata kata-kata. Adek gue mau foto. Udah akhirnya foto kalian bisa diliat. Di vlog Kila versus Zara yang apa? Nonton konser bareng gila. Iya gitu. Kira-kira gitu lah. Abis itu kamu ngomong sesuatu. Aku gak inget kalau itu. Aku gak pernah nonton. Aku ada di close friend loh kalau gak saya gitu. Oh iya iya terus kenalan. Terus aku bilang makasih ya udah di fallback. Terus kamu ngomong. Oh itu kamu. Terus? Aku bilang di padahal masuk close friend. Aku ngomong kayak gitu. Aneh banget suatu itu kamu. Tapi masuk close friend. Tapi kamu emang masukin stranger gitu ke close friend. Kok masukin stranger? Kan aku masukin yang aku follow. Iya tapi kan aku stranger saat itu. Ya kan berarti dari situ keliatan tuh. Ya waktu itu ada juga temen aku. Eh pokoknya isi temen-temen akulah. Abis itu ke ruang tunggu. Asik. Ada isi killin tadi. Kamu ngomong gitu? Iya. 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 Kenapa isi killin sih jelek loh. Kan nama Instagram. Iya abis itu. Abis itu ini apa namanya. Bukan ri kamu komen tapi pake emor love. Love-nya bukan love yang like gitu kan. Love beneran love. Harus ke emoji lu karena love gitu kan. Iya kan. Bener gak? Iya bener. Lanjutlah tuh gue yang chat waktu itu. Mudah deh. Kamu bilang kamu balik duluan ya tadi. Emang bener kan kamu balik duluan. Jadi gitu lah kira-kira. Asik. 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 Sekarang kita pacaran udah berapa bulan? Limang gak nih? Limang tanggal 21. Sekarang tanggal? Sekarang tanggal 15. Iya bentar lagi. Tapi itu kita chat. Dari start 2 Februari kan. Kamu chat aku itu tanggal 21 kan. 1 Januari. Si. Tapi aku tau kamu tuh Desember tanggal 13. Kamu waktu chat aku ada ketik, hapus, ketik, hapus gitu gak? Diamang. Kamu kali itu mah. Jih. Kamu. Aku sih ya chat, chat aja. Ngapain ketik, hapus, ketik, hapus. Ya udah. Ya udah. Ya jadi kita bakal nganterin Biki. Oke. Dah. Kok udah dah. Halo. Kita mau pergi. Doang. Mau makan. Papinya Biki. Halo. Kita gak jadi mandiin Biki. Karena kesorean. Dia kayak anak SMP ya? Anak SMP yang gak lulus. Gak deh. Kita mau makan di deket rumah. Makan. Nasi padang. Karena kita belum pernah makan nasi padang bareng. Kamu belum pernah ya? Belum pernah ya. Kita makan apa gembus terus setiap hari. Bener-bener setiap hari. Tapi nanti malam harus Pak. Masa kita mengkhianati gembus. Harap ini bisa gak? Azik, azik. Aku yang pasang lagu ya. Atau akulah. Enggak, dari terakhir-terakhir kamu mulu. Akulah. Please. Gantian-gantian. Enggak. Gantian-gantian. Aku gantian aku. Kemarin HP kamu. Ayo lah. Aku lah. Aku klikin lah. Ya, kita udah sampe di salah satu tempat. Restoran Padang. Ini sialnya pagi-sore. Aku ngambil masker yang paling atas aja. Kalau dipikir-pikir kayak hari ini nyala banget gak sih? Lihat. Lagi happy-nya tuh kelihatan gitu. Alhamdulillah tuh happy-nya. Jadi katanya orang tuh biasanya sesuai suasana hati pake baju tuh. Aku hitam terus sebenernya ya. Pedih terus ya. Jangan lupa pake masker ya. Dia makan berapa kamu? Berarti tiga porsi dong sehitungnya? Enggak. Ini cuma ini. Tiga porsi? Dua porsi ya? Nasingnya dua. Dendeng gualado dua. Terus apa lagi? Apa? Ayam pangga. Ayam pangga. Dua emang? Kerupuk. Gak suka kerupuk ya. Temanisnya dua. Aku juga dua. Aku cuma rendang. Satu ayam prop satu. Pari satu. Sama kerupuk. Film. Sampai. Wuh, banyak. Jadi tadi sampai rumah. Kita ngobrol sama sama bapak di bawah. Terus kita udah naik. Terus dia udah mandi. Udah sholat. Aku udah mandi. Terus kalian harus lihat bajunya dia sekarang. Ungu. Yeay. Si basah nih. Baju aku juga ungu. Bajunya sama. Sekarang aku mau ngeringin rambutnya. Mas Ray. Sini munduran. Kita mau main abisnya lima dasar. Nama bapak-bapak WhatsApp ya? Jangan betul nggak enak. Ntar kok ada yang kurang. Anak binatang aja dulu sekedar. Kalian ngapain? Jambang. Ayolah. Atau tampar. Bener ya? Bener. Kalau udah tiga kali ya uppercut. Abisnya lima dasar. A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Beri nggak? Berita, kek. Berita. Yuuu, kek. Aduh. Tadi seluruh lima dasar. A, B, C. Cica. Nggak, aku duluan. Aku duluan. Coba nanti dilihat disitu ya, berluan. Yaudah cacing deh. Caca. Caca nggak? Bawa gitu, ih. Langsung nama dia. Caca. Iya, nggak. Abisnya lima dasar. Apaan sih bingung? G. J nggak sih? H. J napa? J, sabar dong. Dia emang nggak. Tiga, ini tujuh. Kenapa harus mikir sih? J ngeri apa? Jumanji mas. Film. No, no film sih abis ini. Ayo dulu, ganti deh. Tembak dulu. Oke, lanjut nama-nama film Indo. Abis ini lima dasar. J, K, L, M. Hah? Matt and Moe. Nggak salah. Ada yang mainnya Prilly. Aku juga belum mainnya, cuma aku lihat ini. Oh ya. Apaan ya, Em? Selain yang ada di pikiran aku. Emang di pikiran kamu apa? Nggak. Ntar BT, maka aku cari yang lain. Yaudah itu jawaban. Abis cari bedasar. A, B. 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 Eh, yang itu dikat aja nanti ada ngomong BT-nya ntar. Tolong ya, nggak usah dikat yang itu. Oke. Abis cari bedasar. A. Ada penerangan cinta. Ada penerangan cinta juga. Dia yang nggak seru ya. Abis cari bedasar. Danur. Danur. Danur tiga. Nggak mau lah. Dia mah. Nanti, nggak tau. Jambang. Jambang banget. A. Oke. Abis cari bedasar. J, Kak. Komala kumal. Koala, Kak. Koala kumal. Nama koma. Ya. Ada tulisan nih. Kamu nggak lihat? Jangan digalakin dia baik dan lucu. Selamat sore. Semuanya jadi kita melanjutkan vlog kita yang tertunda untuk beberapa hari. Jadi kemarin pas terakhir nge-vlog tuh lupa ya gara-gara lo better sih, Kak? Kenyang gara-gara kenyang. Nantuk. Padahal momen-momen kita begitu nggak ada kameranya, seru ya nge-nya. Nanti kamu rambutnya jadi on gitu. Memang banget. Biasa aja lah. Udah nggak usah aja. Kemarin, Kak itu juga lupa bawa kamera kita pas main ke. Drive-in senja. Iya. Terus banget, ada hang-hang-hang tuan. Padahal kalau itu direkam, mereka bisa tau kamu aslinya gimana, nge-nya gak sih cukup banget gitu. Enggak cuma teriak kenceng dong. Ya gue kaget orang dinemplok, 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 gimana dong? Iya, hentunya kayak dinemplok di pinggir sini ya. Terus dia langsung kayak... Itu kamu nih hampir sini sih. Kayak... Serem banget sih. Tapi kamu juga teriak kenceng. Tadinya kita mau nge-trick gitu. Kita duduk belakang aja. Jadi pas dia takutnya, ya nggak ada, cabut deh. Cabut deh, cabut deh. Ada mobil ini nggak asik nih. Terus tiba-tiba pas mereka mau gangguin, lampunya nyalain gini-gini. Ayo, lu menang. Ternyata kita di belakang, musik itu jembok di bawah kan. Nggak nonton dong. Nontonnya sih, sebenarnya filmnya itu udah pernah... Film yang udah pernah ada. Pernah ada. Gue udah nonton, tapi cacau waktu itu belum nonton. Karena dia emang agak ketinggalan soal itu. Terus... Filmnya Conjuring waktu itu. Kok belum nonton Conjuringnya? Sudah, cuma karena aku takut kan jadi sering kayak gini-gini. Terus aku nggak ngeliat ceritanya, nonton aja. Ya, seru sih. Kemarin kayak rapi juga. Layoutnya di... Dirapihin mobil-mobil. Enak nonton aja. Kirain kan bakal kayak... Ah, nggak kedengeran gitu. Aku mau bayangin gitu kan. Nggak tanya, disambungin ke... Apa namanya? Radio. Iya. Mereka ada radionya. Terus... Nggak telat gitu. Jadi kita hari ini mau ke... Ehm... Mau beli sabun manding. Oh, kita tadi abis dari... Oh, iya. Kita abis podcast. Podcast. Kece. Terus... Podcastnya berdua. Ini pertama kali ya deh. Podcast berdua nih. Podcast berdua. Macacat. Jadi ya, disitu. Ya, nanti nonton aja lah. Terus tadi ngobrol-ngobrol juga. Jadi dia... Ada rencana mau bikin YouTube sendiri. Kan udah ada. Cuma paling lebih aktif lagi kan. Ya. Kalian kira-kira setuju nggak kalau dia punya YouTube? Cuma. Dan isinya kayak hair care rutin. Biar nggak nggak. Tadi sempat mampir ke rumah. Kenapa mau ambil kamera? Karena mumpul lagi berdua. Terus lagi mau pergi. Biar nggak lupa lagi. Selalang udah ditagi-tagi. Ini dia kan. Terus... Mau pergi ke... Salah satu mall di... Gancit. Mau nyari apa sih? Kamu nyari apa sih? Sabun. Karena aku udah cerita. Aku mau strobernya. Nanti semuanya. Sabun mandi ya. Bukan sabun cuci rupa. Nanti kita terus. Ya. Oke. Pokoknya hari ini kamu nanti harus pegang. Kamu harus latihan. Kan kamu mau jadi YouTuber. Latihan dulu dong. Nanti. Kalau manggung-manggung gitu. Kamu bawa aja. Kamu silahkan. Atau nanti bawa tripod. Kalau kamu main drop. Kamu taruh. Oke. Sekarang kita akan menentukan. Makanan yang mau nanti dimakan. Jadi aku gak makan. Karena aku lagi diep. Kalau dia gak pernah diep. Gak pernah alah raga. Tapi makannya selalu dua atau tiga. Yuk. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Good. Terus kebener. Kek lah. Kabar terakhir. Kau mantan. Kau inget. Sudah lama. Sudah lama lah pokoknya. Sudah. Sudah tiga. Menang. Dere nih. Ya udah der deh. Gak tau dire. Bilang aku saya gak mau jadi. I love you. Ngomongnya gitu. Main tadi. Kayak gitu tuh. Ini kan itu dari hati ngomongnya. Gak dijawab. Baiklah. Saya lagi kasih. Saya lagi kasih. Dere ya. Jadi terus nih. Apa ya. Pertanyaan yang sama. Kapan terakhir kali? Spon mantan. Gak pernah. Dah. Sambil sini aja. Gak pernah. Tuh dua. Ini dari ini. Aduh. Satu dua tiga. Aku menang. Oke. Gak nonton. K-pop selama sebulan. Gak tau. Gak ketemu aku seharian. Apa an' sil? Pilih gak nonton K-pop lah. Oh itu masih aku tahan. Masa? Kau kan suka ninggalin aku. Kalau udah nonton. Ya. Kapan coba. Aku nonton juga benernya. Cincam. 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 Bingung nih pertanyaannya. Sampai kamu hafal. Gak waktu itu emang lagi mau dengerin. Lagi mau dengerin. Blackpink kamu dengerin. Di antara semua ini lagi interview ya. Di antara semua lagu-lagu K-pop. Yang paling mas Ray sukain itu apa? Yang aku sering denger. Yang aku sering pasang. Kan ada Seventeen. BTS. Icon. Blackpink. Yang menurut kamu paling masuk di telinga kamu yang mana? Cincam. Cincam. Itu oke. Cincam-nya tiga kali coba. Cincam. 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 Kok enggak? Mas Ray ini suka lagu BTS yang judulnya Fake Love. Betul tidak? Main. Karena halusannya apa? Keren aja. Keren. Oh keren. Menurut Mas Ray, member BTS siapa yang paling cocok jadi kacar aku? Mana gue tau. Oh jadi gitu. Kan cuma nanya doang. Beneran. Dia juga nggak tau aku hidup di bumi. Jadi nggak tau dia BTS tuh. Masih belum dengerin. Kok yang cacar dengerin gue bosen banget dengerin. Yang tight. Tight. Tiba. Gitu. Gitu. Jadi kita lagi kesini. Karena Mas Ray pengen. Bih. Hahaha. 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 Sekarang lagi ngopi. Dia deh ngopi karena dia ngantuk kenyang. Abis makan dua porsi. Jadi ini nang. Pasangan. Apa kamu biasanya ngelanjutin? Hah. Hah. Jadi ini Mas Ray kalau lagi ngopi tuh kayak gini. Kenapa ya? Jadi hari ini kita mau lanjutin vlognya ya. Bang Ray. Ih gila langsung stay cool lagi. Tidung-tidung tadi. Jadi mau turun tuh selalu lama. Nunggu dia pake serum. Pake parfum. Semprot-semprot. Pake sepatu. Kita udah sampe di Kemang. Di. Karena kemarin. Caca mau ke Tidza Place. Salah satu tempat yang paling dia suka. Dia suka kesini. Jadi kita udah sampe di tempatnya. Namanya apa nang? Demi Park. Nih namanya Demi. Kalau Caca suka disitu. Iya aku sukanya itu. Beeple Place. Terus duduknya disitu. Ngeliatin doki. Di komo. Kalau nggak makan es krim di bawah situ. Jadi oke tempatnya? Oke. Pasti yang. Suka. Aku suka ya? Suka. Soalnya seru sambil liat anjing gitu. Lucu-lucu. Soalnya tadi disitu tuh penuh. Yummy. Hari ini gue telat. Jemput dia. Terus. Hukumannya gue harus. Nurutin kemauan dia ke salon. Dan gue juga yang megang kameranya. Ini salah satu salon di. Ganjit. Terus ini aku kenapa berdiri terus. Sudah ikutin aja ya. Dari kapan kamu ngajak aku ke salon? Sudah dicoba dari. Kan tadi PdKT. Ingat nggak yang aku cat kamu. Terus yang wajah kami kok. Oh iya. Oh udah lama banget. Baru sekarang. Terus gue harus mau. Duduknya nggak sebelah. Lalu pacar gue. Selamat disini. Nggak boleh lepas masker. Dan Caca seluruh gue yang megang kameranya. Jadi kok agak kaku-kaku dikit ya. Maafin aja dulu ya. Kalian bisa. Menemukan gue. Kayak gini. Ketika gue sama Kila aja. Ning. 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 Gimana mas Rai? Gimana? Apa? Nggak. Gimana hidup? Ngapain berubah? Coba. Aku sebenernya sedang-sedang aja ke salon. Cuma aku cuma nggak suka satu dicucinya. Karena? Geli. Aku sering kalau misalnya ke salon itu. Aku udah mandi terus nggak aku keringin. Jadi biar udah basah langsung. Jadi nggak ada alasan untuk nyuci lagi. Sekarang kita udah berpindah mall. Padahal tadi di jalan seru. Tapi kayak kita. Nggak kita apa aku ya. Aku kebiasaan kalau. Yaudah seru lupa jadinya. Kopi Rai. Padahal tadi di mobil. Dia joget-joget. Lucu banget. Oh iya ini. Ini minuman kesukaan Mas Rai. Dan satu-satunya kopi yang aku suka. Karena manis ya. Kalau bisa atur manisnya sudah. Apa namanya? Kappi Kyo. Oh itu doang namanya. Nggak ada panjang aneh. Oh ini adanya di. Kappi Kyo. Kita kasih tau tempatnya. Jangan lalu. Tempatnya itu ada di Mall Sensei. Ya bukannya di bawah. Cari tau sendirilah. Ntar kalian pada kesini. Lagi kita ngedapet tempat. Nggak ada. Apa namanya? Kita mau cari. Kamu mau cari apa? Pengennya sih cari bantal leher. Karena kita ada rencana tahun depan. Mau keretaan baru gitu. Ya amin. Harus jadi doain aja. Supaya dapet izin. Gitu doang. Terus dia mau sama bantal leher. Tapi jangan yang binatang-binatang lah. Ya. Aku kalau warna umur aja nggak apa-apa deh. Ya udah. Ya udah ntar lihat di sana. Aku tuh pakai warna umur gara-gara kamu. Dia diem. Jadi ini berawal dari dia mau di jalan ke Jokujakan waktu itu. Di mobil. Terus tidur nggak pewek-pewek. Aku ngasih tahu harusnya bawa bantal leher. Kamu belum ada kan? Nah terus aku menyarankan. Gimana kalau kita punya bantal leher yang sama. Karena nanti kan kita mau keretaan baru. Apa mau road trip kamu nyetir. Terus itu bantal leher nggak guna dong? Ya udah. Makanya aku bilang gantian nyetirnya. Ya. Aku udah bisa nyetir. Aku udah less nyetir. Baru lima kali perseguhan. Tapi kamu jangan meragukan aku nam. Coba dulu bawa ke Kalim Malang gitu. Tes. Iya. Mungkin dulu puter balik di situ. Coba puter balik. Sering banget lihat Kalim Malang. Pirip nggak? Coba kalau senyum gigi gimana. Ini yang muka kelihatan gigi. Itu masasinya kalau nggak nampak. Oke. Kita mau main game. Judulnya Mengarang Bebas. Awalnya tuh ada ide ini. Kemarin kita lagi pacaran. Nah dia lagi nyobain gitar barunya Zara. Segini itu dia lagi nyanyi-nyanyi. Aku iseng. Coba aku kasih kata-kata sama kasih tema. Kamu harus bikin lagu ya. Di uji sebagain-bagain. Coba terserah dia gitu apanya. Iya. Ngasel terserah aku ya emang. Kan aku pengen tau aja kalau misalnya gimana sih. Serius banget. Iya. Bawa kita. Sekarang. Jadi aku kasih kata-katanya. Harus ada kata-kata itu sama temanya ya. Kamu udah nyiapin ya dari kemarin. Nggak, nggak. Nggak ini spontan gitu. Gampang dulu. Harus ada kata-kata sayang. Tapi temanya sedih. Harusnya gampang lah buat kamu, Ma. Satu, dua, tiga. Cintaimu. Nidikimu. Itu aku mau. Sayang. Masih serius-serius, Ma. Diam, Ma. Iya, iya, iya. Yang nggak serius gimana coba? Ulang ya. Nantanimu. Nidikimu. Ya, lupa. Itu yang aku mau sayang. Gitu. Oke. Itu bagus. Udah. Masih bagus-bagus. Iya. Oke, sekarang. Yang kedua. Kata-katanya. Kata-katanya as, ba. Temanya lagu anak-anak. Hah? Kata-katanya as, ba. Bapakku ngerokok setiap hari. Asbaknya tak pernah diganti. Sampai penutu abu di asbak. Ayo dong di uang. Oke, guys. Terima kasih yang udah nonton. Thank you yang udah nonton vlog ini. Cuma di translate. Semoga. Semoga kalian sehat selalu. Azik. Jadi emang pokoknya yang ada di vlog ini. Bahasa waktu kita ini bahasa sehari-hari kita juga. Enggak. Ya, semoga sehat-hari semua. Stay safe. Kalau kalian punya ide. Kalau kalian punya ide, kita next-nya ngapain. Ya. Comment di bawah. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Dadah. 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 Dadah.